Guys, bener loh kata-kata main kita si Riza, dan nyata, kalau orang-orang Asia gitu pasti dicekin untuk bawa paspor dan tadi ya ke migrasi ya, kalau nggak bisa kena 5? 5.000 ruben Assalamualaikum, wah masih ngikutin ya travel vlog series jalan-jalan ke Rusia-nya aku, nah setelah kemarin kita ditolak buat check-in, kira-kira bagaimana ya nasib kita selanjutnya, apakah kita malam hari ini akan ngemper di kamar guys, eh ngemper di kamar, ngemper di jalan, Nggak tahu deh, kita udah konfirmasi ke travel vlog, tapi belum dikasih kamar sama si pihak hotelnya gitu, padahal kita sudah jelas nih nama-nama orang yang akan masuk di kamar itu, yowislah kita lanjutin aja hidup ya guys ya, jalan-jalannya, daripada pusing, nah untuk kamu yang belum subscribe, langsung aja di subscribe Daripada lah turusin si hotelnya yang nggak operatif, makanya kita beli bulat, minda shopping dulu guys, ke Pekopak Jadi ini adalah Ismailovu, lokasinya itu deket banget dengan hotelnya kita, hanya sepelemparan sempak, nah jadi ini pusat sentra oleh-oleh kota Moskow gitu, jadi kalau mau beli oleh-oleh yang murah, ya disini guys, dan dia bukanya itu dari pagi sampai jam 5 sore aja, jadi yang mau beli oleh-oleh tuh pokoknya waktunya adalah siang hari, nah kebetulan ini adalah weekend, jadi ada pasar kagetnya juga gitu, jadi kayak lengkap banget lah ngeliat semua barang dagangan oleh-oleh kerajinan lokal yang ada disini Nah, kalau ini adalah salah satu oleh-oleh yang diminati oleh wisatawan, kita coba-coba cek ombak nih guys, gitu ya tanya-tanya sekalian buka justif Anies, 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 Anies 5 Anies Oh Anies muda, Anies Anies, tapi ini kalau yang ini, ini satu Jokowi, SBE Ini pokoknya beberapa presiden Indonesia Sampai Habibi ya Sampai Habibi ya Habibi, Habibi Oke Ini Soekarno ini Soeharto Ini Soeharto Ini Soeharto Perusengah berarti 5 ribu ya 500 500 50 ribu 50 ribu 50 ribu pak? 50 ribu 50 ribu 50 ribu 50 ribu, nggak lo tau kan? Lo tau kan, 50 ribu 200 ribu ya, I took one 200 ribu Aduh, bawa apa nih guys? Enak banget Hmm, ternyata disini tuh ada kayak bakar-bakaran gitu, grill-grillan Pokoknya ada daging kambing, ada ikan gitu ya Dan akhirnya kita memutuskan buat makan dulu guys gitu Meredekan emosi dan nafsu belanja gitu Tuh, memang sih harganya lumayan mahal tapi is oke lah untuk sebuah pengalaman kuliner lokal Kalian makan, kita lanjut keliling Ismail Lovoo lagi guys Sambil cek-cek ombak, siapa tau ada dagangan lucu Speaker 2 2 ribu 3.500 300? 3.500 3.500 3.500 5.000 How to 12! owe 5.000 Oh iya guys pekerjaan rumah kita selanjutnya adalah mencari tempat penjualan kartu metro Kita udah tanya ke pusat informasi ternyata orangnya gak bisa bahasa Inggris Tapi dia punya kayak catatan guiding gitu dan langsung dikasih lah ke kita Jadi kita harus mencari kayak mesinnya gitu guys untuk beli kartu metro Karena transportasi yang bebas macet gitu ya disini adalah metro guys gitu Dan murah juga sih sebenarnya Dan ini adalah mesinnya dan kita hanya modal dengan kartu kredit aja Udah bisa membeli kartu metro dengan nilai atau isi tertentu Ini adalah layar yang tak terang kan Kapa masalah Ada Itu ya bergeng kiheng kihengnya KNHT KNHR King Abis kan? Abis Oke Itu dulu tunggu dia keluar dulu lah Udah udah gak masuk gak Genius menjawab semua pilihan anda Apakah itu juga kan Ini salah satu temen gue nih Dia kalau suruh nanya demen banget Apalagi dia cewek cakep Apa? Oh iya guys Jadi Ismail Lofo tempat beli kartu tadi Kemudian stasiun metro Itu masih satu lingkungan Dengan hotel kita Yaitu adalah hotel Betta Tapi gue udah terlalu sakit hati dengan itu hotel Gue tidak akan membuat reviewnya Walaupun sebenarnya itu hotel memang lokasinya strategis banget Enak banget lah Disitu juga banyak orang jual makanan Besok gue bakal review Kita beli makanan di sekitar area hotel yang Enak banget sih sebenarnya Oh iya tujuan kita kali ini adalah Lapangan merah Atau alun-alun Atau pusat kota gitu ya Tempat beberapa bangunan ikonik bersejarah Kota Moskow itu berada gitu Dan ini karena memang weekend Jadi memang rame banget Dan kita juga mesti ekstra hati-hati ya guys Karena secara Ya di Rusia Itu gak aman-aman banget Ya dimanapun sih sebenarnya Guys bener loh kata-kata main kita si Riza Ternyata Kalau orang-orang Asia gitu pasti dicekin Untuk bawa paspor dan tadi ya ke migrasi ya Kalau gak bisa kena lima 5.000 rupiah Ya polisinya agak-agak nakal lah You know that Iya lah cari-cari lah Ya kita aja tadi pagi di Kentit 500 pak Di Kentit 500 Musim 3.500 Suruh bayar yang 4.000 Bye 3.500 Karena sepertinya masih suasana natal dan juga ini akhir pekan masih rame banget guys disini gitu. Dan kita juga hanya bisa melihat dari luar nih, Catreda Santo Basil dan beberapa bangunan bersejarah dan sialnya juga lagi direnovasi. Jadinya kita mikir gimana cara fotonya biar bagus gitu. Kita juga sempet masuk ke salah satu mall yang ada disini guys dan tujuannya sih sebenarnya buat pipis doang gitu. Tapi ternyata mallnya cukup instagramable buat fotoan. Karena udaranya cukup dingin, akhirnya kita mutusin buat ngemper ke Starbucks guys gitu. Ya cari kopi hangat lah ya dan sambil cuci mata lah gitu. Biasanya kan orang-orang hit gitu ya anak-anak bunda hit gitu pada mejanya disini guys. Dan kita masuklah ke Starbucks sambil survei Tumblr. Hahaha Yang mau buka jastip guys gitu. Tapi ternyata sampai disini penuh banget gitu gak ada tempat duduk gitu. Dan kita mesti nunggu beberapa waktu untuk nyari tempat duduk kosong. Tapi seoke lah ya untuk menghangatkan diri dan cuci-cuci mata. Nah jelang malap nih guys. Pemandangan di sekitar lapangan merah itu udah mulai meredup dan lampu-lampu itu udah boleh nyala. Kece banget pastinya. Dan orang udah tambah rame secara ini adalah malam minggu. Sejujurnya gue pengen stay lebih lama disini gitu. Tapi sumpah ini udaranya dingin banget gitu. Dan mesti ada sedikit effort ya untuk berada di luar ruangan. Dan yang jadi pertimbangan adalah kita harus balikan ke hotel untuk memastikan bahwa bagaimana kabar kita malam ini guys. Apakah kita udah dapet kamar gitu ya. Udah bisa tidur. Karena kita belum dapet keputusannya guys gitu. Yaudah lah ya sambil jalan balikan kita menikmati suasananya. Dan berharap besok nasib kita lebih bagus lagi guys. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Gimana guys kisah kita hari ini? Penuh adrenalin dan keseruan. Tapi tetap bahagia. Nah untuk kamu yang penasaran pengen tau gimana kelanjutannya. Jangan lupa ya untuk mensubscribe channel Danan Wahyu. Dan nyalakan loncengnya. Nanti kalau ada kebahagiaan ke sebelas. Sudah tayang langsung akan diberitahukan ke kamu ya. Terima kasih tetap bersamaannya. Dan akhir kata Danan mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.